selamat siang selamat datang kembali di channel kita channel kreatif dan inovatif salam kreatif dan inovatif salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk perusiang ini kita ada progres komponen hidrolik sistemnya pada bc300 dan bc200 ini kita ada laping pump juga kita gosok ya untuk swosplates dan cradle nya itu nanti kita akan lanjut dengan laping di bagian piston pump nya juga ya nah ini kan saya akan bahas-bahas seputar serenoid block untuk bc200 dan bc300 ya perbedaannya sangat mencolok ini kalau bc200 memahanya memakai lima serenoid kan kalau bc300 memakai tujuh serenoid kita akan bahas-bahas tentang serenoid selenoid ini ya kita mulai dari pc200 dulu yang memakai lima serenoid ya nah dia kita hitung dari akumulator tetap ya sama-sama nanti kita hitung dari akumulator ini ada A1 sampai A5 ya untuk selenoid PC200 ya apa-apa aja kalau untuk di selenoid PC200 ini ada di A1 ini adalah untuk selenoid safety lock lever ya dan yang kedua ini adalah selenoid two-stack relief atau selenoid yang menuju ke two-stack relief valve atau main relief valve ya itu ditandai dengan dua cabang ya nah dua cabang dari konektor ini akan menuju ke main relief atas dan main relief di balap bawah atau pompa depan dan belakangnya seperti itu nah yang bertugas sebagai membantu apa memaksimalkan pressure relief nanti agar tidak rilis ya jadi ketika ada power mic maka ini akan aktif sehingga pressure akan melebih dari standard value nya misalkan direlief kan untuk kalau tidak kita lakukan tidak apa aktif untuk two-stack nya misalkan hanya di 350 nanti dia akan mencapai bertambah eh 20 kiloan ketika ini diaktifkan ya ketika power mic diaktifkan maka eh supplier dari sini akan menuju ke eh MRV atau main relief valve yang akan membantu kekuatan spring dari situs take relief tadi eh agar si pressure tadi meninggi ya atau lebih tinggi dari sebelumnya nah seperti itu oke yang untuk yang ketiga ini adalah selenoid swing brake jadi ini untuk lock nya si swing brake teman-teman ya lock swing brake di bagian A3 nah untuk A4 nya ini adalah selenoid triple speed untuk high middle low nya diatur oleh selenoid A4 dan yang terakhir adalah selenoid A5 ini adalah selenoid travel Johnson nah seperti itu ya untuk memisah dan menghubungkan aliran antara travel kanan dan travel kiri di saat strike dan di saat steering nah itu ini berperan ya untuk selenoid travel Johnson oke dan ini untuk fungsi dari akumulator ya sama ya untuk untuk M sebagai emergency ketika terjadinya engine stall dan mantap mendadak posisi attachment di atas misalkan boom di atas bisa menyimpan pressure atau pilot pressure yang terseman disini akan terkunci oleh selenoid A1 dan ketika kita aktifkan set lock lever nya ya maka itu bisa dipungsikan sebagai emergency switch emergency untuk menurunkan attachment tadi nah jadi pressure yang dari sini tadi akan dilepaskan yang dimfungsikan sebagai apa inputan ke PPC kontrolnya yang akan menurunkan si gerakan boom yang terkunci di atasnya ketika engine dalam posisi mati atau engine off ya seperti itu apabila mati mendadak yang lebih baik ya nginya nah kita akan berlanjut ke selenoid untuk selenoid bloknya untuk PC300 ini terdiri dari 7 ya 7 selenoid ini kosong untuk A7 nya ini lanjut ke alapannya posisinya berbeda kalau di sini eh selenoid apa tuh stekernya di nomor 2 kali di nomor 8 ya seperti itu kita mulai dari satu-satu ini untuk nomor 1 ini adalah selenoid safety lock lever ya oke dan yang kedua ini adalah selenoid travel Janssen ya travel Janssen yang dan nomor 3 adalah selenoid merger divider falap nah kalau di sini tadi tidak ada selenoid merger divider karena di PC200 tuh sudah menempel di apa di blok mergernya saya sendiri ada dua selenoid satunya selenoid LS falap dan satunya adalah merger divider falap seperti itu ya kalau di ini di PC300 adalah menempel di selenoid blok ini kontrolnya teman-temannya nah ini yang bertugas sebagai memisah dan menghubungkan antara aliran pompa 1 dan pompa 2 dikontrol oleh selenoid eh drive apa major divider falap ini ya teman-temannya oke kita lanjut ke nomor 4 nomor 4 ini adalah selenoid selenoid triple speed ya teman-temannya ini dipakai untuk speed high middle low nya dia memakai selenoid A4 oke ya lanjut kita untuk selenoid A5 ini nah A5 ini adalah swing brake ya swing brake selenoid falap ya kalau yang tadi di sini di nomor 3 ini di nomor 5 teman-temannya swing brake untuk lock swing ya ya seperti itu lanjut lanjut ke nomor 6 nomor 6 ini adalah selenoid mesin push up atau mesin push up selenoid falap ini bertugas sebagai tambahan power ketika dilakukan boom jack atau boom didging ya boom tekan nanti ini akan aktif ketika dilakukan kita apa aktifkan untuk switch push up nya maka selenoid nya akan aktif dan ini akan mengirim pilot pressure menuju apa safety falap nya si yang ada di kontrol falap atau relief nya si boom lower ya maka akan menambah kekuatan dari boom jack atau boom lowernya nah yang nomor 7 selenoid A7 ini adalah kosong sebagai cadangan dan tidak dipakai ya yang terakhir adalah selenoid A8 adalah selenoid 2 stack relief nah 2 stack relief sebagai inputan ke main relief 1 dan 2 atau pompa depan dan pompa belakang kalau yang di PC200 tadi di nomor 2 ini ya teman-teman ya oke ya mungkin itu aja ya untuk persiang ini perbedaan antara selenoid PC200 dan PC300 ini ada 5 biji kalau yang ini ada 7-piece ya 5-piece dan 7-piece tapi kalau ini berbeda perbedaannya untuk merger divider nya menempel di blok mergers nya untuk selenoid merger divider kalau yang ini di sini di nomor 3 ini ya nanti inputannya ini ada host yang menuju ke merger divider falap yang akan memisahkan pompa 1 dan pompa 2 ketika ada pressure keluar dari A3 ya ketika ini aktif yang akan mendorong si main spool palap metri divider tadi yang akan memisahkan aliran pompa 1 dan pompa 2 nya oke oke sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu dukung channel ini channel kreatif dan inovatif semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax